Bahwa sentra kreasi ini awalnya memang saya menisiasi untuk para penerima manfaat. Tapi kemudian di perjalanan itu, kemudian saya melihat bahwa banyak sekali saudara-saudara kita, terutama yang masih kekurangan. Saya pikir sayang sekali kalau cuma hanya digunakan oleh penerima manfaat PM yang ada di sini, yang ada di balai. Karena itu, kalau nanti ada keluarga PKH di sekitar sini, kemudian juga ada penerima BPMT yang mempunyai usaha, silakan ditampilkan di sini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di kesempatan yang mulia ini kepada jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia atas didirikannya sentra kreasi atensi cium wanara dan bantuan atensi untuk penyandang disabilitas yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Sentra atensi ini sebagai pusat pengembangan keberasaan dan vokasional, serta promosi hasil karya penerima manfaat, sentra kuliner dan handicraft, terapi, okupasi, pelatihan, pelakitan motor, roda tiga tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat penyandang disabilitas. Satu, dua, tiga, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan derismikanya sentra kreasi atensi, ini bisa jadi satu portal bagi semangat itu dan ini standarnya internasional, kita tapjub sekali. Semoga kita bisa bersama-sama bergotong royong, membangun kerjasama kita semua. Dengan adanya sentra kreasi atensi cium wanara, benar-benar bermanfaat bagi warga Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Tuhan menunggaskan dan mewajibkan kita untuk berusaha. Tolong diurus Pak, sampai nanti dokter ngomong tidak bisa. Ya sepanjang ngomong masih bisa, kita harus lakukan apapun bersikonya. Saya enggak punya, tapi Indonesia kaya.